PENJABAT GUBERNUR GORONTALO Ismail Pakaya siap memfasilitasi tuntutan penambang Puhwato menyoal tali asih yang diberikan perusahaan tambang setempat. Isu itu menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Kamis pekan kemarin. Untuk mencarikan solusi terbaik terhadap penjelasan masalah ini. Saya kira tidak ada yang tidak bisa kita carikan dalam keluar. Mari kita sama-sama dengan pikiran dan ini dengan penuh kesabaran, penuh untuk menyelesaikan menyelesaikan. Menyelesaikan ini keluarannya. Oleh karena itu, lalu kesempatan ini kepada semua teman-teman kalian si penambang kalian kita akan menyelesaikan dan menyelesaikan perusahaan. Kira-kira waktu itu sampai ketik, kami sampaikan ke depan ini segera yang kami juga menjelesaikan ini segera karena sampai terbawa sampai dengan agenta-agenta nasional pada rapat Forkopimda di Perluas yang dipimpin Penjagup Ismail Senin 25 September 2023 menghadirkan semua unsur termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan penambang rakyat. Hadir juga staf ahli mendagri bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Togab Siman Munsong serta wakil kepala badan intelijen dan keamanan Polri Irjen Pol Merdisham. Isu tali asih yang dituntut penambang rakyat atas lahan yang dikuasai PT Puncak Emas Tani Sejahtera terasa menjadi rumit dipecahkan. Persoalan ini bahkan sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Kedua pihak belum menemui kata sepakat terkait harga pembebasan lahan. Diketahui ada sekitar 2.000 proposal penambang yang masuk ke perusahaan dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Saat aksi unjuk rasa pecah kamis kemarin, pembayaran tali asih sedang berlangsung namun dengan nilai yang belum dianggap sesuai. Ada warga yang mendapatkan tali asih antara 1,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Pada sesi rapat mantan Bupati Pohuato Syarif Mbuinga mengaspirasikan keluhan penambang yang kesulitan menjual emasnya di toko emas di Marissa. Ada isu yang beredar jika pemilik toko dilarang membeli emas milik penambang lokal. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjamin tidak ada larangan penjualan emas di Kabupaten Pohuato atau lebih khusus di Kejamatan Marissa. Ia mempersilahkan para penambang emas tradisional untuk tetap menjual emasnya di toko emas yang biasa berjalan. selamat menikmati